Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wabihinasta'in Walaumuri dunia waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amdiya'i wal mursalin Wal alihi wa sahabihi ajma'in amma ba' Pemirsa hikmah Ramadan Uwin Jakarta Yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah Di bulan ini segala amal kebajikan Akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Selain kita berpuasa satu bulan penuh Yang diperintahkan oleh Allah SWT Kita disunahkan untuk beramal soleh Salah satunya adalah memperbanyak berbagi Memperbanyak bersedekah Berbagi di bulan Ramadan adalah Keutamaan yang sangat-sangat tinggi Dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Imam Tirmizi Rasulullah SAW menyebutkan Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah kemudian menjawab Sedekah di bulan Ramadan Ini hadis yang diwayatkan oleh Imam Tirmizi Pemirsa hikmah Ramadan Uwin Jakarta yang berbahagia Rasulullah SAW tidak saja Merintahkan kita untuk berderma Untuk berbagi, berbuat kebajikan Tapi beliau sendiri langsung mencontohkan Beliau adalah salah satu figur yang paling dermawan Para sahabat menyaksikan bagaimana Kedermawanan beliau yang luar biasa Salah satunya diabadikan dalam semua riwayat Yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas Dan direwayatkan dalam hadis Imam Bukhari Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan Dan ia semakin dermawan ketika di bulan Ramadan Hadis diwayatkan oleh Imam Bukhari Para jamaah yang berbahagia Apa ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah luar biasa Bahwa bulan penuh berkah ini tidak dilewatkan dengan amal soleh Intinya dengan berbuat kebajikan Karena berpuasa itu intinya adalah memerangi hawa nafsu Menguatkan jiwa kita Menguatkan empati kita sebagai manusia Untuk lebih banyak berbagi kepada manusia yang lain Lebih banyak memperhatikan mereka-mereka yang membutuhkan Karena ibadah puasa yang kita lakukan Bukan hanya sekedar mengurangi hawa nafsu Tapi intinya adalah untuk meningkatkan empati kita sebagai manusia Kemudian bisa berbagi kepada manusia yang lain yang membutuhkan Yang intinya adalah untuk meningkatkan kesalahan kita sebagai manusia Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Muhammad menyatakan As-sodakotu burhan Artinya sedekah adalah bukti Maksudnya sedekah adalah bukti dari keimanan kita Kita beriman percaya kepada Allah SWT Kita melakukan ibadah Tapi kita harus juga mampu mengimplementasikan Kedalam sosial kita sehari-hari Jadi kalau manusia melakukan derma Bersedekah itu menandakan Dia memiliki keimanan yang kuat Keimanan yang kuat Itu salah satu hadis dari Nabi Yang mengingatkan kita tentang keutamaan untuk berderma Pemirsa hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Nabi Muhammad telah mencontohkan Telah memerintahkan pada kita untuk berbagi sebanyak-banyaknya Menjadi orang yang dermawan Di bulan puasa ini juga beliau mencontohkan dan menyampaikan Bahwa berbagi di bulan Ramadan Adalah berbagi yang paling utama Oleh karena itu Marilah kita berbagi kepada sesama Membantu kepada siapapun yang membutuhkan Di sekeliling kita banyak sekali yang membutuhkan Termasuk para mahasiswa Mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT Mahasiswa yang membutuh bantuan kita Untuk menyelesaikan kuliah Demikian Semoga Bulan Ramadan yang penuh berkah ini Menjadi keberkahan Tidak saja untuk kita secara pribadi Tapi juga untuk masyarakat Wabillahi Taufiq wa lgayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!